oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel al di channel anak kampung belajar jadi youtuber oke di video kali ini kita masih dalam proses dari pada si jok ya jadi sekarang kondisinya mobil sudah tidak ada jok lagi ya jadi sekarang di jok pengemudi kita pakai jok plastik nih ya pakai jok plastik ya ya beginilah suasana kita balik ya menuju ke tempat pengelasan ya karena tadi kita sudah janji sama abang mekaniknya ya abang tekan kelasnya nanti abis buka jok kita akan mampir ke bengkelasnya beginilah ini kita pakai kursi ya pakai kursi rumahan ya untuk jok pengemudi nya kita pakai kursi rumahan kursi plastik nah begini ini sekarang sudah ngolos itu ada spekket disana ya kan yang boleh diturunkan ada konsol box nah jadi buat teman-teman saya mohon dukungannya ya karena saya youtuber pemula youtuber kampung baru belajar untuk jadi youtuber jadi saya mohon dukungannya mohon sekali ya buat teman-teman untuk mensupport channel ini jadi channel ini adalah channel keseharian ya channel keseharian ini kayak saya sudah seperti kayak si Mbak Marijan ini ya youtuber adio Mbak Marijan pakai topi ya itu ciri kesbeliau mohon maaf nih Mbak Marijan ini saya pakai ya kayaknya si Mbak ya mudah-mudahan nanti channel saya bisa berkembang seperti channelnya Mbak Marijan dan Antopolo CS ya saya termasuk penggemar dari Antopolo CS ya baik itu Antopolo Alistogo Bang Herman Kamaru Mas Gusing ALB Channel Adianto Simba Marijan ya Dr. Boncet apalagi ya jadi saya masih penggemar kalian jadi mohon maaf kalau ada nanti nama tersebut dalam video ini ya tapi itu bukan nari kaya tapi itu memang sebenarnya real saya memang penggemar penggemar video-video kalian yang tetap selalu saya tunggu tiap hari ya uploadnya ya mudah-mudah suatu saat nanti saya bisa ke sana ke Belilas bisa bertemu dengan Mas Antopolo Mas Gusing Bang Herman Kamaru Bang LSP ALB Channel ya kan Koli BFA Ido Lintas ya mudah-mudah suatu saat nanti kita bisa ketemu Aduh susah juga ya Nah beginilah lagi dalam perjalanan ya perjalanan ke bengkel kelas dari keempat reparasi jog jadi ditunggu saja nanti videonya ya seperti apa nanti hasil dari reparasi jognya Kijang tahun 1993 ini ya ini mobil memang hidangan saya dari dulu ya saya pun tidak menyangka bisa beli mobil ini ya berkat saya niatkan saya harus bisa harus dapat mobil Kijang karena saya dari dulu fanatik di zaman dulu waktu saya ringgit rental-rental mobil itu kan sudah ada itu tahun 90-an mobil rentalnya itu kebanyakan Kijang ya jadi dari situlah saya fanatik sama Kijang suatu saat nanti kalau misalnya saya misalnya saya ada ada Ceki bisa beli mobil saya akan cari Kijang akhirnya Alhamdulillah bisa tercapai bisa untuk beli bisa beli mobil gitu jadi Alhamdulillah bakat usaha walaupun kerja saya cuma swasta ya saya kerja jadi sopir mobil mobil dealer ya jadi rutin tersebut saya setiap harinya kalau ada DO ya paling ke Padang gitu unit jadi Alhamdulillah berkat rezeki dari Allah saya bisa membeli mobil ini gitu silahnya juga buat menyadangin orang tua lah jadi selama ini orang tua sudah susah menyokalkan kita karena menyokalkan kita beliau tidak beliau tidak bisa beli mobil ini beli itu gitu nah jadi Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa beli mobil ini mobil ini saya beli sekitar tahun 2020 ya tempat-tpat tahun 2020 aduh susah juga pakai kursi kayak gini jadi dia kalau kalau waktu kita waktu kita mau nekan kopling ya itu melunjut ke belakang jadi harus ditahan ya harus dipegang setirnya jadi mohon maaf ya buat teman-teman kalau ada kata-kata saya yang kurang jelas atau gimana ya bahasa Indonesia kurang lancar karena emang belum aja karena saya youtuber pemula saya baru belajar untuk jadi youtuber karena terinspirasi dari atau bolo CS lah pokoknya atau bolo CS saya terinspirasi dari kalian saya sering nonton video-video kalian pokoknya kalau kalian upload video saya pasti nonton gitu jadi saya coba-coba belajar lah jadi youtuber iseng-iseng mana-mana nanti ada rejeki gitu kan saya coba pelan-pelan belajar gitu gimana caranya buat nge-vlog gitu jadi inspirasinya saya buat akun youtube ini ya salah satunya dari teman-teman hantobolo CS ya hantobolo CS jadi terima kasih buat kalian yang sudah jadi inspirasi bagi saya untuk bisa jadi youtuber dan belajar jadi harap maklum ya teman-teman kalau seandainya ada kata-kata saya yang kurang jelas maklum saja orang kampung belajar jadi youtuber jadi kalau kijang ini itu disini dimanapun itu komunitasnya banyak ya banyak komunitasnya jadi istilahnya kalau ikut komunitas itu itu ya buat cari di sana misalnya tujelis selaturahmi ya tujelis selaturahmi karena kijang kita bersaudara ya oke teman-teman mungkin vlognya tentang ini kursinya jok pengen mudi ya yang saya pakai sekarang nih jok kursi plastik ya mungkin cukup sampai disini dulu videonya mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian dan jangan lupa pula saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton mudah-mudahan kalian diberi selalu kesehatan oleh Allah dan berakhir rezekinya dan sehat-sehat selalu mungkin cukup sampai disini ya akhir kata tetap jaga hati berhati-hatilah dengan hati karena hati bisa membuat sakit hati oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh